Pendekar Kepala Batu Jilid 20 Gadis itu melengking tinggi, lalu dengan permainan silatnya Hangcian Lohai Kunia membungkus diri rapat-rapat dari sambaran gelang tembaga yang menyambar-nyambar Suara berdenting nyaring akibat pertemuan senjata yang bentrok terdengar memekakkan telinga, dan lelah tubungs api yang munkrat berhamburan menciptakan kembang api yang indah menyilaukan Kini pertandingan dua lawan satu itu benar-benar Hebat bukan main Empat gelang tembaga yang mendesing nyaring di udara temiata tidak mampu memecahkan bayangan pedang yang diputar Pek Hang Permainan Hangcian Lohai Kun di tangan Pek Hang temiata benar-benar hebat sekati Sinar pedang itu bergulung-gulung rapat membungkus tubuh si gadis, dan bayangan lebar yang membentuk payung di luar tubuh Pek Hangin selalu menolak serangan lawan Empat gelang itu terpental setiap kali mendekati cahaya pedang yang seakan curahan hujan lebat itu Dan dua orang kakak beradik ini menjadi penasaran sekali melihat ketatnya lawan mempertahankan diri Mereka mulai memekik marah, dan gelang terbang yang berseliwaran naik turun dengan kecepatan kilat itu kini mulai ditambah tenaganya Akibatnya, benturan yang terjadi di antara pedang dan gelang menjadi semakin sering Dan lelatu api yang munkrat di tengah udara itu kini kian hebat Asap tipis mulai tampak mengepul, dan Pek Hang yang terlindung di tengah hujan Dan gulungan sinar pedangnya ini tiba-tiba membawai sesuatu yang agak sengak Gadis RTU terkelut, dan dia semakin kaget ketika tiba-tiba kepalanya terasa pening Selaka tanda seru gadis ini membatin kaget dan sekarang sadarlah dia bahwa sesuatu yang tidak beres sedang terjadi pada dirinya Maka Pek Hang menjadi pucat namun karena yang tidak tahu dari mana dia tiba-tiba menjadi pening kepala itu Maka ia pun tidak menduga jelek terhadap lawan Malam yang gelap menyembunyikan kepulan asap tipis dari gelang tembaga itu Dan Pek Hang yang memang tidak menyangka sama sekali tidak mengira bahwa bentrokan keras di antara pedangnya dengan gelang-gelang terbang itulah yang menjadi sebabnya Dan gadis murid tunggal Tabok Hwesyo ini mulai terhuyung-huyung Putaran pedang yang tadi serapat curahan hujan deras itu kini mulai mengendor, dan tubuh Pek Hang mulai limbung Kepala yang pengerasa semakin berat, dan tiba-tiba tanpa dapat dihindarkan lagi untuk pertama kalinya sebuah gelang terbang menghantam pundak kirinya Plak tanda seru gadis itu mengeluh dan rasa pedih bercampur getal sekonyong-konyong merayap di pundaknya Pek Hang terbelalak dan tiba-tiba ia memekik gusar Hek BKWI, kalian mempergunakan racun pada senjata? Keparat, kalian benar-benar manusia curang yang tidak tomalu Ayat tanda seru Pek Hang melengking penuh kemarahan dan mendadak ia menerjang maju sambil menikam pada si wanita baju ulu Dia itulah yang lukai pundaknya, maka kini dengan penuh kemarahan ia melancarkan jurus biang lala mencari hati Pedang yang berkelebat sepenuhnya ditujuk ke depan, dan lawan yang hendak melompat mundur itu tidak diberinya kesempatan Wanita baju ungu ini, yang bukan lain ialah bigwat adanya Tentu saja merasa terkejut Weld warangan Pek Hang itulah urusaha menghindar denga jalan berkelit Tapi Pek Hang mengejar denga amulut mendesis gadis itu tampak mati gelap Dan kemanapun wanita itu mengelak tetap saja ujung pedangnya Membayangi di depan tubuh, hal ini membuat bigwat menjadi pucat Dan Bihawa yang melihat keadaan encinya itu diburu bahaya tiba-tiba membentak keras sambil melontarkan gelang terbangnya ke punggungnya Pek Hang Gadis itu berharap, Pek Hang terpaksa membalikan tubuh dan melepas encinya Tep celaka, Pek Hang rupanya benar-benar sudah naik pitam Gelang yang menyambar punggungnya itu dibiarkan saja Hanya tangan kirinya dibalik sedikit untuk menangkis ke belakang Sementara pedangnya sendiri tetap meluncur di depan ulu hati bigwat Tentu saja hal ini membitat bigwat berteriak kaget, dan mata Pedang yang sudah berada di depan hidungnya itu tidak sanggup ialahkan lagi Bigwat hanya membanting tubuh sebisanya, dan senjata di tangan murid Tabok Hwesyo Tibet itu pun mengenai sasarannya Kerat berat, plak Bigwat menjerit kesakitan tapi Pek juga mengeluh tertahan Pedangnya menggurat lebar perut atas bigwat, namun lengan kirinya pun serasa remuk menerima hantaman gelang terbang yang menyambar punggungnya Pek Hang terpelanting roboh sedangkan bigwat terguling guying untuk ahim ia terkapar di bawah pohon Enci Bihwa memekik kaget melihat kesudahan pertandingan ini dan tiba-tiba ia melayang mendekati encinya Ternyata bigwat terluka cukup parah dan orang tertua dari semhek BKW ini merintih kesakitan Darahnya mengucur dras dan BHA yang tampak pucat itu cegera menotoknya sana-sini untuk memperingankan penderitaannya Kini Pek Hang berdiri dengan mat berkusang kunang, dan dua orang musuh yang meninggalkannya itu dipandang dengan penuh kebencian Lengan kirinya sampai ke pundak serasa lumpuh, namun dia menggigit bibir menahan semua rasa sakit ini Tubuh yang mulai bergoyang-goyang disusul pening di kepala yang semakin menghebat membuat gadis itu maklum bahwa racun yang amat berbahaya mengeram di dalam dirinya Tapi karena dia tidak mau roboh begitu saja maka pedang di tangan pun tetap dicekal erat Musuh belum seluruhnya dia robohkan, dan selama mata masih berkejap dia tentu tidak mau sudah tapi tiba-tiba Pek Hang terkejut Bentakan nyaring diiringi pekek kesakitan di sebelah kanannya itu membuatnya sadar dan ketika dia menengok, kiranya pertempuran diri antara Cheng Bi dan Lawannya si wanita cantik baju hitam itu pun telah berakhir Cheng Bi tampak terpukul paha kanannya sedangkan Seng lawan roboh terlempelar dengan senjata menjelat dari tangan Ayah tanda seru wanita baju hitam yang bukan lain adalah BKWI itu berteriak kaget dan Cheng Bi yang melihat lawannya bergulingan ini tiba-tiba membentak sambil memburu maju Siluman hiat Goan Pang, mampuslah dan dahan yang dipakainya sebagai senjata tau-tau menotok jalan darah pipa hiat punggung orang, sebuah jalan darah kematian Akan tetapi tepat pada saat itu tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat mencegah Nona, tahan dulu demik tan bayangan ini berseru perlahan dan Cheng Bi yang siap menamatkan nyawa lawannya itu sekonyong-konyong metibat sinar putih memotong dahannya Krak tanda seru Cheng Bi terketut dan ia tidak sempat mengelak Dahan yang di tangannya tiba-tiba saja sudah terpotong menjadi dua dan ketika ia memandang, temiata di situ telah berdiri seorang pemuda yang mukanya tampak kebingungan Inilah pemuda yang tadi datang bersama rombongan Sam Hek BKWI dan Cheng Bi yang melihat majunya pemuda itu tiba-tiba sudah metompat mundur Kau hendak mengeroyokukah? Cheng Bi bertanya dengan matu berapi-api, tapi pemuda itu menggelengkan kepalanya Dia tidak menjawab pertanyaan ini karena tiba-tiba dia memalingkan mukanya pada wanita baju hitam yang sudah melompat bangun wanita ini tampak gelap mukanya Dan melihat temannya itu berdiri tertegun, ia menegur dengan suara tidak senang Bokoko, kenapa kau hanya mematahkan dahannya saja gadis seperti Tiu sudah sepantasnya dipatahkan lehernya, bukan dahannya tanda seru Hektometer, tapi dia tidak bersalah Kweimoi? Apanya yang tidak bersalah? Dia sudah menawan Jing Chi Tau Tapi itu pun karena dia ditawan, Kweimoi, bukan atas kehendaknya sendiri Ha, kau membelanya? Tidak, tapi kulihat karena ia memang tidak bersalah Apalagi kita harus memandang muka ayahnya Chiok Tau Taihiap Lociampu Pemuda itu tampak bersikeras dan Bihawa yang mendengar percakapan ini tiba-tiba melayang maju Wanita itu sedang menahan kemarahan akibat lukanya biguat Maka kini mendengar perdebatan ini, ia memandang pemuda itu dengan metu yang berkilat-kilat Bokko Kau melancangi peraturan kami Siapapun orangnya yang ditawan oleh Siao Pangcu pasti mempunyai kesalahan Atas dasar apakah kau hendak mencampuri persoalan ini Kalau hanya memandang muka Chiok Tau Taihiap saja Aku kira harus meminta pertimbangan Ho Pangcu dan kami yang secara kebetulan bertemu dengan mereka ini Tidak boleh melepaskannya begitu saja Apalagi Nci Bikwat sudah terluka pula Siapa yang hendak menghalangi kami? Bihawa memandang penuh tantangan dan pemuda tampan yang ditegur itu kelihatan mengerutkan alis Dia hendak membantah, tapi tiba-tiba sebuah suara terdengar mengejutkan mereka semua Bihawa dan kau Bikawi, harap kau jangan bersikap kurang ajar kepada tamu Bokongcu adalah sahabat istimewaku Siapa yang hendak lancang bicara tentang dua orang tawanan kita itu Kalau Bokongcu menghendaki mereka bebas, biarlah, aku menyetujuinya Memandang muka lo Chiampo Bu Tong Kiam Kun Seng tidak perlu kita ributkan persoalan yang kecil ini Mundurlah tanda seru Dan tiba-tiba seseorang telah berada di tempat itu tanpa mereka ketahui Inilah hal yang mengagetkan semua orang dan ketika Cheng Bi serta Pek Hang mengangkat mukanya Tampak disitu si pemuda baju kuning bersedekap dengan tenang Ui isiau kwei tanda seru Cheng Bi menjerit kecil tanda terkejut dan pemuda baju kuning yang dipanggil namanya itu tersenyum sekilas Nonasou, seamat malam Kau sungguh mengagumkan hatiku Bagaimana keadaanmu pemuda itu memandang Cheng Bi namun Cheng Bi malah melotot kepadanya Aku baik-baik saja, orang si oke, meskipun anak buahmu kurang ajar dan memuakan Haha, mereka memang orang-orang menyebalkan Nonasou Tapi kukira tidak selamanya, apakah Nonasou sudah mengenal bokongcu ini? Cheng Bi terbelalak Bokongcu? Ya, sahabat muda dari Kunlunpai itu, Nonasou Putra tunggal Bu Tiong Kiam Kun Seng yang lihai Ah tanda seru Cheng Bi tiba-tiba memandang pemuda itu Kau betul putra Bu Tiong Kiam Lo Chiam Pua, sobat? Pemuda ini mendadak tergagap Dia memang kunbok adanya Namun pertemuan yang membuat dia bingung penuh kegelisahan itu tak dapat dielakan Terpaksa dia mengangguk dan sambil melirik hati-hati dan menjawab Tidak salah So Shio Chia, aku adalah kunbok adanya Hektometer, dan kau bersahabat dengan orang-orang Hiat Goan Pang Saudara Kumbok? Cheng Bi terheran Tapi pemuda itu tiba-tiba kembali mengerut kau alis So Shio Chia, kukira bersahabat dengan siapa itulah urusanku sendiri Kenapa Nona hendak menyalahkan? Cis tanda seru Cheng Bi tiba-tiba menaikan alisnya siapa yang hendak menyalahkan kau? Bersahabat dengan setampun aku juga tidak peduli kepadamu Orang Shikun, apalagi setelah melihat kau galang gulung dengan iblis-iblis bertina dari perkumpulan gelang berdarah ini Cheng Bi membanting kaki lain tiba-tiba menoleh kepada si Ui Isiao Kwei itu Ui Isiao Kwei, kau tidak mengganggu diriku lagi biarlah semua persoalan kita dianggap impas saja Tapi lain kali kalau kita bertemu aku pasti membalas kebaikan budimu ini Di mana sekarang pedangku? Gadis itu memandang marah namun orang yang diancam tenang-tenang saja Dia merabah belakang punggungnya, dan tiba-tiba berkata sambil tertawa Nona So, kau sungguh bernyali naga, tidak kenal takut dan tidak kenar gentar Baiklah, ini pedangmu dan terimalah Wuut Tanda seru pemuda itu melemparkan pedang Cheng Bi yang selama ini disimpannya dan Cheng Bi yang tidak mengira orang demikian bermurah hati sejenak tertegun Tapi baru dia menerima pedang sekonyong-konyong pemuda itu melemparkan pia sebuah bungkusan Kepadanya Nona So ini bubuk penawar luka untuk temanmu Kau boleh minum yang di bungkusan putih sedangkan temanmu itu yang di bungkusan hijau Terimalah tanda seru Pemuda itu menyambitkan dua buah bungkusan kecil dan Cheng Hai yang diingatkan tentang hal ini mendadak saja terkejut Dia tiba-tiba merasa adanya rasa pans dan gatal di paha kanannya yang tadi terpukul Dan ketika ia memandang Pek Hang Pemiatat temannya itu sudah roboh terguling dalam keadaan pingsan Cheng Bi terkejut bukan main Dan sambil menerima bungkusan obat itu ia lalu menyambar tubuh temannya Kemudian, maklum bahwa dia tidak boleh lama-lama berada di tempat itu Maka Cheng Bi pun lalu melompat keluar hutan Uti Siau Kwei, terima kasih atas bantuanmu Tapi awas sekali obatmu ini palsu Aku tentu akan mencarimu sampai ke ujung dunia Gadis itu sempat memberikan ancamannya Dan Siau Pang Cu dari Hiat Goan Pang itu tertawa hambar mendengar kata-katanya ini Dia bersikap tak acuh Sementara Cheng Bi yang sudah kabur itu hanya dipandangnya saja dengan macu bersinar ganjil Dan Cheng Bi yang merasa cemas akan nasib temannya ini berlari secepatnya meninggalkan tempat berbahaya itu Dan itu tanpa menolep lagi Tubuh temannya yang panas seperti terbakar membuat dia gelisah Akan tetapi teringat bungkusan obat dari ketua muda perkumpulan gelang berdarah itu diam-diam hatinya tenang juga Namun, benarkah bungkusan obat itu? Dia tidak tahu Dan untuk ini dia harus mencobanya terlebih dahulu Kini malam sudah hampir menjadi pagi Suasana remang-remang yang menggantikan gelap tampak mulai menerangi tanah Dan Cheng Bi yang sudah jauh keluar dari hutan tempat pertempuran teru itu berkeringat seluruh tubuhnya Lah hendak mencari tempat berteduh sebuah geubuk atau kuil tua akan tetapi kenapa belum tampak juga? Dian-diam Cheng Bi merasa gemas pula Padang ilalang yang terakhir dilaluinya tadi hampir membuat ia kesal Demikian panjang dan hampir tiada bertepi Tapi kini ia mulai lega sebuah tempat yang datar namun sedikit berbatu mulai diinjaknya dan samar-samar di kejauhan sana tampak atap sebuah kelenteng Ha! Cheng Bi menjadi girang dan tanpa mengenal kakinya yang sudah Penat berlarian semalam suntuk ia tiba-tiba melompat ke depan dan meluncur menuju tempat itu Ternyata memang benar sebuah kelenteng Malah kuil yang tampaknya kosong dan Cheng Bi yang sekejap saja sudah tuba di tempat ini menjadi girang hatinya Ia sudah menginjak halaman kelenteng dan siap melompat masuk ketika tiba-tiba suara batuk seseorang mengejutkannya dari kegembiraan Ah gadis itu tertegun dan sejenak ia menjadi kaget Suara batuk-batuk itu terdengar dari samping kanan kuil Dan ketika ia menengok temi atas seorang laki-laki duduk melenggut di sudut pilar Dan bersamaan gadis itu menengok temi atas si laki-laki ini pun mengangkat kepalanya memandang gadis itu Dia tampak terkejut sejenak Tapi Cheng Bo yang memanggul petang ini tiba-tiba mendahulutnya bertanya dengan bentakaan curiga Kau siapakah? Namun laki-laki ini tersenyum Dia tidak menjawab tapi tiba-tiba bangkit berdiri dan Cheng Hai yang melihat bentuk tubuh orang mendadak saja terekat Laki-saki itu tinggi besar, mukanya merah dan pakaiannya serbalongar Dilihat sekilas, dia ini tampak seperti pengembala domba yang lagi kesasar Tapi sinar matanya yang berkilat seperti mati seekor naga itu jayas membuktikan dia bukan orang biasa Maka Cheng Bi menjadi semakin terkejut dan entah mengapa melihat sepasang mati yang bercahaya mencorong itu Ia seakan-akan sudah mengenal orang ini dan pemah bertemu Akan tetapi aneh Si muka merah itu bersikap biasa saja kepadanya dan ketika Cheng Bi memandangnya terbelalak Tiba-tiba dia membungkukan tubuhnya memberi hormat Nonasou Apakah betul aku berjumpa dengan Nonasou? Suara batuk-batuk itu terdengar dari samping kanan kuil Dan ketika ia menengok temi atas seorang laki-laki duduk melenggut di sudut pilar Cheng Bi terkejut bukan main didalain hatinya Kau siapakah, sahabat? Mengapa menduga aku Nonasou? Orang itu tersenyum Seseorang menyuruhku menunggu kedatangan Nonasou di sini Nona, apakah kau bukan Nonasou? Cheng Bi menjadi tertegun Terus terang ia ragu-ragu untuk mengakui dirinya Karena orang sama sekali belum dikenal Dan dia yang sedang gelisah memikirkan nasib Pek Hang itu mana bisa mengaku sembarangan saja Syukur kalau laki-laki ini bukan lawan Itu mending tapi kalau malah sebaliknya bukankah ia bakal repot Dan si muka merah yang menyatakan disuruh seseorang itu sungguh membuat ia curiga Karena itu Cheng Bi tidak segera menjawab Dan laki-laki aneh ini memandangnya penuh penantian Bagaimana, Nona, apakah kau bukan Nonasou? Cheng Bi menatap tajam Sahabat, wanita sisau di dunia ini bukan satu dua Bagaimana kau mencari orang dengan nama tunggal itu saja? Kalau aku boleh bertanya Siapakah nama lengkap orang yang kau tunggu itu? Dan, maaf, siapa pula orang yang menyuruhmu? Si laki-laki aneh tertawa kecil Ah, kau benar, Nona, aku kurang jelas Nona So yang kutunggu itu adalah Putri Lociampu So Ki Beng Ketua Beng San Pai yang berjuluk Ciyok Tau Tai Hiap Sedangkan orang yang menyuruhku itu tidak mau disebut namanya Kecuali meninggalkan sebuah tanda pengenal yang kubawa Orang ini diam sejenak dan Cheng Hai yang mendengar keterangannya itu kembali kaget bukan main di dalam hatinya Gadis itu memandang terhelalak ke atas wei muka merah ini Akan tetapi si muka merah itu bersikap tenang saja dalam kewajarannya yang tidak dibuat-buat Dan Cheng Bi yang melihat kesungguhan sikap Ki ini tertegun Orang tampaknya tidak bermaksud buruk Dan sinar matanya yang memandang tajam itu rupanya dapat dipercaya Akan tetapi betulkah laki-laki ini dapat dipercaya hanya mengandalkan sikap dan wajahnya yang cukup meyakinkan? Karena setelah ia mulai terjun ke dunia kengu dan bertemu banyak orang jahat temiata Apa yang dilihat luarnya itu belum tentu sama dengan apa yang terdapat di dalam Seperti UII Siau KWI itu misalnya Siapa menyangka bahwa dengan melihat wajahnya yang meyakinkan dan gerak-geriknya yang tenang Orang bakal menduga dia adalah tokoh nomor dua dari Hiat Guan Pang? Hektometer, ia harus berhati-bati Laki-laki ini baru dikenal, belum diketahui siapa gerangan Dan dia yang seakan sudah pemah bertemu muka itu malah jadi waspada Hanya sayang, di mana ia berpeniu dengan orang aneh ini sudah tidak diingatnya lagi Kalau tidak, tentu ia dapat mengetahui laki-laki itu sahabat ataukah musuh Dan yang sedikit aneh, ia selalu berdebar setiap kali beradu pandang dengan metu yang mencorong tajam itu Firasat apakah ini? Cheng Bi tiba-tiba memandang penuh selidik Dia menekan debaran hatinya yang bergetar ketika bertemu dengan metu si muka merah itu Dan dengan suara perlahan ia bertanya Sahabat, tadi kau menyebut-nyebut tentang sebuah tanda pengenal Bolehkah aku melihatnya? Laki-laki itu tersenyum lebar Dia menganggukan kelapanya dengan cepat dan sebuah benda tahu-tahu telah dicabutnya sambil tertawa Tentu saja, Nona, kenapa tidak boleh? Nah, inilah barangnya Si muka merah itu sudah membuka telapak nganya dan Cheng Bi yang melihat sekonyong-onyong berseru kaget Ciyang Bun Teng Hu Ya, Ciyang Bun Teng Hu Nona kalau begitu bukankah kaso lihiap putri Beng San Pai Chu Si laki-laki aneh ini sudah tertawa dengan muka gembira dan Cheng Si tertegung dengan metu, terbeialak lebar Gadis itu tampak terkejut, akan tetapi kecurigaannya sekarang lenyap Dan sebagai gantinya Cheng Bi tampak terheran-heran sambil memandangi wajah bening Memang gadis itu tercengang, karena Ciyang Bun Teng Hu, jimat tanda pengenal Ketua, itu adalah tanda pengenal dari ayahnya sendiri Sebagai bukti bahwa orang yang membawai itu adalah orang kepercayaan ayahnya yang dapat mewakili ketua Beng San Pai Chu dalam banyak hal Dan tentu saja mengingat berharganya benda ini tidak semua orang memilikinya Ayahnya itu sangat ketat, lagi keras dalam memilih orang kepercayaan Maka bagaimana si muka merah ini bisa memilikinya? Cheng Bi terbelalak tidak mengerti dan diam-diam Ia menduga siapa gerangan orang yang begini hebat bisa mendapatkan tanda pengenal dari ayahnya itu Apakah dari Basil mencuri? Rasanya tidak mungkin Ciyang Bun Teng Hu sendiri ada di saku ayahnya Dan tidak mungkin kiranya orang bisa mencuri benda itu Jangankan sedang sadar, sedang tidurnya nyakpun ayahnya mampu merobohkan orang yang berani main gila kepadanya Maka suatu satunya dugaan ialah si muka merah ini memang mendapatkannya secara baik-baik dari ayahnya Bukan hasil dari perbuatan curang Dan orang yang telah mendapat kepercayaan ayahnya sampai sedemikian rupa itu tentu orang yang benar-benar istimewa Maka Cheng Bi menjadi bengong dan si laki-laki aneh yang dipandang tanpa berkedip tampak tersipu-sipu Sahabat, kau siapakah ahim ya Cheng Bi bertanya dengan muka keheranan Namun si muka merah itu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum hambar Soli Hiap, ku kira pertanyaan itu tidak begitu penting untuk diajukan Tapi kalau kau ingin memanggilku bolehlah sebut saja Ang Bin Xiao Jin Ang Bin Xiao Jin, manusia rendah bermuka merah Cheng Bi terbelalak Ya, kalau nona ingin memanggilku Ahaha Cheng Bi mendelong dan gadis itu merasa terkejut Ucapan orang yang demikian getir tampak pahit nadanya Tapi sebelum Min bertanya lebih lanjut si orang aneh itu sudah mendahulunya Soli Hiap, kau terluka bukan? Cheng Bi tersadar pertanyaan orang yang mikian langsung membuat ia terkejut dan tiba-tiba Syir Cheng Bi merasakan paha kanannya gemetar Tadi tidak memperdulikan rasa sakit dan panas di kakinya ini karena selain ia berlari sepanjang malam mencemaskan nasib Pek Hang hingga karena ia sengaja melupakan kenyerian di paha kanannya itu Kini, setelah berhasil menemukan sebuah ketenteng dan secara kebetulan bertebu pula dengan si muka merah yang menarik perhatiannya itu sekonyong-konyong rasa sakit serta nyerinya timbul Cheng Bi menggigit bibir dan tiba-tiba aja kepalanya berputar seperti mau ambruk Gadis itu terkejut dan mendadak ia mengeluh Kepala yang bergoyang-goyang serasa mau pecah dan paha kanan yang terpukul gelang berdarah si wanita baju hitam di tepi hutan itu tiba-tiba saja juga terasa terbakar Oha! Cheng Bi memegangi sisi kepalanya dan gadis ini Menjadi gelisah Pek Hang yang dipondong seakan-akan merupakan beban yang amat berat kini dan tanpa dapat dicegah tiba-tiba tubuhnya terhuyung ke depan Sou Li Hiap tanda seru si laki-laki aneh berseru perlahan dan Cheng Bi merasa pundaknya ditahan orang Sejenak gadis itu terkejut, tapi si muka merah yang tampak bersungguh-sungguh itu tahu-tahu telah mengambil Pek Hang dari pondongannya dan melompat ke dalam kuil Cheng Bi tertegun sejenak, tapi lengannya telah disambar orang putas Sou Li Hiap, mari kita masuk ke dalam Kalian berada dalam bahaya laki-laki itu Berkata singkat dan Cheng Bi tahu-tahu saja merasa tubuhnya sangat ringan melayang memasuki kuil dan tiba-tiba sudah berada di ruangan dalam Kau, mau apakah tanda tanya Cheng Hai bertanya gemetar Mau menolong kalian, Li Hiap, tenanglah tanda seru Tapi, tapi aku bisa menolong diri sendiri, Ang Bin Tuako, aku mempunyai obat penawar tanda seru Cheng Hai mengambil bungkusan obat yang tali diperolehnya dari si pemuda baju kuning dan dengan tangan menggigli yang membuka bungkusan obat itu Kebetulan yang beruama obat yang sebetulnya untuk Pek Hang, dan si muka merah yang melihat ini tiba-tiba melompat mendekati Ya, Cheng Hai mengangguk dan tiba-tiba si muka merah itu menyambar bungkusan obatnya tanpa dapat dicegah Obat apakah itu, Itiap? Hi tanda seru Dari pemuda baju kuning itu, Li Hiap Maaf, Li Hiap, ku periksa dulu tanda seru Taki laki itu berseru perlahan dan Cheng Bi yang terbelalak marah tidak dihiraukannya Obat dicium, diendus lalu tiba-tiba dibanting mengejutkan Cheng Bi Keparat, ini bubuk beracun, nonasau Laki-laki itu berteriak kaget Kau malah hendak dibunuhnya bila minum obat ini Lihat tanda seru si muka merah itu melemparkan sisa bubuk yang ada di tangannya Dan sekonyong-konyong Cheng Bi berseru tertahan melihat dinding yang putih itu sudah berubah hitam mengepulkan asap Ahaha gadis ini terpukau dan bungkusan putih yang ada di tangannya tiba-tiba saja jatuh tanpa disadarinya Bukti bahwa ia hampir saja celaka oleh kepercayaannya terhadap obat penawar si UII Siao KWI itu membuatnya kaget dan Cheng Bi sekonyong Konyong mengeluh Ia yang sudah menggigil itu tak dapat menahan diri dan Cheng Bi tiba-tiba roboh pingsan Gadis yang sudah keracunan oleh pukulan gelang berdarah itu memang sebenarnya tidak kuat lagi bertahan lebih lama Karena tenaganya sudah kelewat banyak diperas dalam perjalanan semalam Tapi karena ia terluka bagian luar tubuh, maka gadis itu masih mampu bertahan Lain halnya dengan pehang yang terpukul dua kali berturut-turut sehingga kulitnya pecah Darah yang mengalir dimasuki racun dengan kera langsung, dan ini memang lebih berbahaya Maka tidak heran kalau murid Tabok Hwasio itu sampai belum sadarkan diri setelah semalam penuh ia pingsan Sedangkan Cheng Bi yang dapat mengerahkan Sinkang menahan bekas pukulan itu baru sekarang roboh setelah ia terlampau payah Tentu saja si muka merah itu kerepotan, dan dua orang gadis yang sama-sama roboh pingsan di depan kakinya ini Membuat dia bingung untuk mendahulukan Tapi akhirnya dia menotok Cheng Bi dalam keadaan darurat, lalu melompat ke tempat pehang yang sudah sepucat mayat mukanya itu Dengan hati-hati ia menotok pula murid Tabok Hwasio ini, kemudian melihat luka dipkunda kini dan lengan yang tampak membengkak piru kehitaman Dan tiba-tiba dia mencabut cermin baja di balt, bajunya dan sebuah pisau kecil Dengan senjata tajam ini dia menusuk lengan atas, lalu ketika darah yang kental kehitaman mengalir perlahan-lahan si muka merah itu menempelkan cermin bajanya Aneh, sekonyong-konyong darah kental itu tersedot, dan bau yang amis busuk menguar di dalam ruangan itu Si muka merah tampak mengerutkan alis dan berkeringat dahinya Sedangkan cermin di tangan kanannya tampak gemetar seperti orang kedinginan Akan tetapi hal ini tidak lama Pekhang yang sudah disedot darahnya Oleh cermin di tangan si muka merah itu tiba-tiba mengeluh Gadis ini menggeliat, dan si muka merah tiba-tiba kembali menotoknya dua kali Namun murid Tabok Hwesio itu masih belum sadar Maka si muka merah lalu mengambil sebuah pil sebesar kedelai yang berwarna hitam Dengan hati-hati pil itu dimasukkan ke dalam mulut Pekhang Lalu dengan hati-hati pula dia menempelkan tangan kanannya di atas pundak gadis itu Inilah pertolongan dengan tenaga sinkang dan tiba-tiba saja hawa yang sedingin es keluar dari telapak tangan laki-laki aneh itu Pundak Pekhang yang disentuh mendadak saja mengeluarkan suara mendesis seperti api bertemu air dan panas yang membakar di tubuh gadis itu sekonyong-konyong turun cepat Itulah akibat gelombang dingin yang dilancarkan si muka merah dan muka Pekhang yang tadi sepucat mayat itu sebentar saja tahu-tahu telah menjadi merah Hebat inilah hasil tenaga sakti yang luar biasa dan hanya orang-orang dengan kepandain tinggi sajalah yang mampu memulihkan keadaan seseorang yang terserang racun dalam waktu sesingkat itu Dan si muka merah yang melihat hasilnya ini tampak bersinar lega Dia melihat darah busuk yang kental kehitaman di atas luka Pekhang pun sudah berhenti mengalir Tanda telah tersedot semua dan dia tiba-tiba melepaskan tangannya Muka Pekhang yang sudah kemerahan serta tubuhnya yang mulai menghangat itu membuat dia bangkit berdiri untuk menghampiri ceng bisahage gantinya Dan persis pada saat itu, si gadis yang masih terbaring tiba-tiba mengeluh sadar sambil memhuka kelopak matanya Pekhang sudah siuman dan kebetulan sinar matanya langsung bentrok dengan metesi muka merah ini Gadis ini terkejut dan tiba-tiba ia bangkit duduk Kau siapakah tanda tanya Pekhang memegangi kepalanya yang masih terasa berputar dengan pandangan kaget Namun si muka merah itu mendesis periahan Adik Hang, berbaringlah Kau perlu beristirahat barang setengah jam lagi untuk memulihkan keadaanmu Ohaha tanda seru Pekhang terkejut dan gadis itu tiba-tiba terbelalak Kau Yap tua kau gadis ini berseru kaget dan tiba-tiba ia tertegun Suara orang yang sudah dikenal baik itu tak mampu disembunyikan Dan si laki-laki muka merah itu mendadak tertawa getir Adik Hang, kau temiata bermata tajam Orang sudah memulas mukanya bagaimana masih kau kenal juga? Ah, sudahlah, nanti kita bicara lagi Hang moi kau beristirahatlah Biar aku menolong Putri Ciyok Tau Tai Hiap Si muka merah itu memutar tubuh Namun baru dua langkah tiba-tiba membalik sejenak Hang moi Jangan sebut namaku di depan Putri Ciyok Tau Tai Hiap ini Aku memperkenalkan diri sebagai Ang Bin Xiao Jin Ahaha tanda seru Pek Hang terheran lirih dan tiba-tiba gadis itu terisak Pemuda yang sama sekali tidak disangka bakal muncul menolongnya ini Temiat tak telah menyembunyikan diri sedemikian rupa Sampai nama pun dirobahnya menjadi Ang Bin Xiao Jin Dan sebutan Xiao Jin itu dia tahu betul apa artinya Sebuah sebutan untuk diri seorang manusia hina yang tidak pantas disebut orang lagi Julukan bagi diri sendiri yang merasa malu alas semua perbuatan yang telah dilakukan pada masa yang telah silam Hinaan bagi diri sendiri akibat perjinaannya dengan murid perempuan Chang Gan Sian Jin Ah, yak laku, Pek Hang merintih dengan hati yang amat pilu memandangi orang yang sudah berlutut di samping Putri Ciyok Tau Tai Hiap itu Ia hanya dapat mengawasi punggung orang Dan tiba-tiba murid Tabok Hwasio itu meramkan mati sambil menggigit bibin Perasaan nyeri serta keharuan yang amat besar tak mampu dibendungnya Dan Pek Hang tiba-tiba menangis tanpa suara Gadis yang diguncang oleh pertemuan tak disangka ini tak dapat menahan diri lagi Maka sambil duduk bersilah ia pun terisak-isak tanpa suara Sementara itu, si muka merah yang sebenarnya bukan lain adalah pendekar Gurun Neraka atau Hiap Hukong Yang sedang menyamar ini sudah bekerja cepat menolong Chang Bi Putri Ciyok Tau Tai Hiap yang pingsan akibat kelelahan serta keracunan gelang berdarah itu sudah ditotoknya dua kali berturut-turut Lalu seperti ketika mengobati Pek Hang, dia pun telah menjejalkan pil hitam ke dalam mulut gadis itu kemudian menempelkan cermin mustikanya di paha Cheng Bi Pekerjaan ini dilakukan dengan sedikit gemetar, karena bagian tubuh yang cukup peka untuk diraba itu sebenarnya terpaksa sekali untuk disentuh Namun pemuda ini adalah seorang gemblangan Dengan pemusatan konsentrasi serta penindasan terhadap pikiran yang tidak-tidak, sekejap saja dia telah berhasil menenangkan diri Cheng Bi yang pingsan harus segera ditolong Gadis ini menderita kelelahan yang amat sangat Dan luka di paha kanannya yang membengkak kehitaman itu sungguh tak boleh dibiarkan terlalu lama Maka sambil menahan debaran hatinya namun cepat dan mantap dia sudah menyingkap celana gadis itu paha yang putih mulus Sejenak membuat darahnya berdesir, akan tetapi dengan kekuatan sinkangnya bukong dapat mengendalikan diri Kini cermin penghisap racun sudah ditempelkan di atas paha Cheng Bi dan dua totokan di pangkal pahanya tadi telah menahan naiknya racun Warna biru kehitaman di bagian kaki ini tampak terkumpul di satu daerah, dan ketika cermin mustika itu dilekatkan di atas paha ini tiba-tiba saja hawa beracun itu terhisap naik Mengagumkan sekali Logam baja putih yang tadi bersih itu Sekarang mendadak piru kehitaman, dan panas yang membakar di tubuh Cheng Bi sekonyong-konyong menurun cepat dan akhirnya menjadi hangat Itulah tanda berhasilnya menyedot racun dan bukong yang melihat perubahan ini berseri mukanya Cermin mustikanya tidak sampai lima menit dipakai, dan sekarang pun semua racun di tempat itu lenyaplah Kini dia ganti menempel kau tangan kirinya di atas paha itu dan cermin mustika disimpan kembali sambil duduk bersilah Pengobatan terhadap Cheng Bi harus tidak tanggung-tanggung, karena dikhawatirkan hawa beracun masih mengeram di lain tubuh Karena itu, dengan bantuan Sinkang yang mengalirkan hawa hangat itu dia hendak mendesak semua sisa-sisa racun yang barangkali ada supaya tubuh gadis ini benar-benar bersih Dan dengan demikian berarti lengkaplah pertolongannya kepada Putri Ciyok Tau Tatiap ini yang tidak perlu dikhawatirkan lagi nasibnya Benar saja Getaran Sinkang yang dia salurkan mendorong hawa beracun di tubuh Cheng Bi ini menunjukkan hasilnya Muka Cheng Bi yang tadi pucat kini tiba-tiba mulai kemerahan dan beberapa detik kemudian gadis itu tiba-tiba membuka mata Cheng Bi Sio Man Putri Ciyok Tau Tatiap itu tampak tertegun, namun tiba-tiba ia terbelalak Si muka merah yang dikenalnya sebagai Ang Bin Xiao Jin itu temiata duduk di sampingnya, dan mulut orang yang tampak tersenyum itu membuat ia kaget sekali Selananya disingkap, dan paha kanannya yang terbuka penutup itu disentuh Ang Bin Xiao Jin Ayah Cheng Bi tiba-tiba berteriak marah berani kau bersikap kurang ajar kepadaku, Ang Bin Xiao Jin Keparat, kau manusia jahanam, plak Cheng Bi tahu-tahu telah melenting Berdiri dan sekali berkelebat ia telah menampar pipi orang dengan amat kerasnya Si muka merah terpelanting, dan orang itu berseru kaget Namun Cheng Bi sudah memburunya Gadis yang tiba-tiba seperti orang kesetanan ini tidak memberinya ampun Lawan yang masih terbelalak kaget itu sudah diterjangnya dan empat kali berturut-turut tangan Cheng Bi melayang Maka empat kali berturut-turut itu pula muka orang sudah digamparnya pulang balik seperti orang kesurupan Pia plak-plak tanda seru Suaranya bertubi-tubi itu membuktikan betapa kuatnya Cheng Bi menampar Dan laki-laki yang ditampar pecah mulutnya dia tidak mengelak Dan Cheng Bi yang melihat lawannya itu terbelalak dengan hibir pecah jadi tertegun Kau tanda seru gadis TNI menggigil dengan metu berapi-api Tapi tiba-tiba perhang telah berkelebat di sampingnya adik Bi Tahan, kau salah paham murid Tabok Hwesyo itu berseru kaget dan Cheng Bi terkejut Lengannya sudah dipegang orang dan ketika itu menoleh temiata temannya itu memandangnya dengan muka pucat Cheng Bi jadi menjublak dan sekaranglah dia teringat bahwa sebenarnya dia di tempat itu tidak sendirian Oh, enci Cheng Bi berseru lirih dan pecah yang melihat sinar metu gadis ini masih berapi-api penuh kemarahan sekonyong-konyong meremas tetapaknya Adik Bi, tenanglah Kau baru saja sadar Bagaimana memukul orang tanpa sebab Hem, kau salah paham Adikku, tenanglah Biar redakan dahulu kemarahanmu itu Akan tetapi, akan tetapi, Jahanam itu menyingkap celanaku enci, dia kurang ajar menyentuh pahaku Hus, akan tetapi itu bukan maksudnya, adik Bi kau harus saja terluka dan, si Ang Ben Siao Chin itu berusaha menolongmu Dia menyalurkan sin kang mengusir racun, apakah kau tidak ingat? Cheng Bi terbetalak lebar Ucapan temannya itu menyentahkan dia dari kegelapan, dan ketika sekarang ia sadar bahwa ternyata benar paha kanannya sudah sembuh Tiba-tiba Cheng Bi mengeluh tertahan Laki-laki aneh yang berpakaian seperti gembala domba yang kesasar itu dipandangnya, dan meletat bibir orang yang pecah berdarah Sekonyong-konyong ia melompat maju dengan tubuh gemetar Ang Bin Siao Chin, eh, Ang Bin Tuwako, kenapa kau tidak mengelak seranganku? Dan aku, aku telah menamparmu berturut-turut sampai cepah bibirmu, Tuwako? Aduh, ya Tuhan! Apa sengku lakukan ini? Ang Bin Tuwako, maatkan aku, aku tidak sengaja tanda seru Cheng Di melompat maju dan tiba-tiba ia sudah memhersihkan mulut orang dengan sapu tangannya Ahaha tanda seru si takil laki aneh tertegun dan usapan yang dilakukan dengan jari-jari gemetar serta air matu basah itu membumnya terkejut Sejenak dia terkesima, namun tiba-tiba menyingkirkan lengan Cheng Bi dengan halus Nona So, tak perlu menyesal Kau baru saja dalam keadaan siuman, baga Nana tidak terkejut melihat sikapku Sudahlah Nona, aku yang lancang karena mengobatimu dalam keadaan pingsan Maaf, maafkan aku pula, Nona laki-laki Itu menjurah gugup di depan Cong Bi sementara matanya diam-diam melirik ke arah Pek Hang Cheng Di merasa tidak enak, dan gadis itu pun cepat-cepat membalas penghormatan orang Ang Bin Tuwako, harap kau maafkan aku Aku sungguh menyesal sekali Tidak ku sangka bahwa kau telah mengobatiku Aku tadi mengira kau, kau, mau kurang ajar kepadaku Tanda petik Cheng Bi merah mukanya waktu mengucapkan kata-kata ini dan Pek Hang tiba-tiba tertawa lengga Adik Bi, kau memang baru saja sadar, maka tidak aneh kalau kau terkejut melihat petbuatan Ang Bin Xiao Jin ini Tapi sudahlah, bukankah Ang Bin Tuwako dapat memakluminya? Dia telah menolong kita berdua, dan sepatutnya kita membalas budi baiknya ini Setidak-tidaknya membuat minuman untuk dinikmati bersama Eh, adik Bi, aku ke belakang dulu Membuat teh yang masih ada pada bekaku Gadis itu sudah memutar tubuh sambil mengedipkan sebelah matuk kepada Cheng Bi Dan dengan mulut tersenyum-senyum aneh ia melangkahkan kakinya ke belakang Cheng Bi tertegun, dan si muka merah yang bukan lain adalah bukong itu tampak terkejut Dia merasa heran melihat sikap Pek Hang ini Karena dia merasa bahwa murid Tabok Hwasio itu sengaja menahan dia di sini untuk menghadapi Cheng Bi Karena merasa gugup dan tidak enak tiba-tiba tanpa terasa dia sudah berseru Hang Moi, jangan repot-repot Aku hendak segera pergi Cheng Bi yang mendengar ini terkejut Eh, kau sudah mengenal Enci Hang, Ang Bintuako? Pemuda itu kaget sekali Suara ayah yang terlepas tanpa disenca itu memang menujukan sikap orang yang sudah lama kenal dengan Pek Hang Dan seruannya Hang Moi yang terdengar mesra serta dekat seperti layaknya dua orang sahabat yang sudah lama bergaul itu benar-benar membuat dia jadi tertegun Karena itu, partanyaan Cheng Bi yang diucapkan dengan muka keheranan itu sejenak membuat dia hampir saja membuka diri Namun untunglah, Pek Hang yang sudah lenyap tanpa menghiraukan seruannya itu membuat dia mendapatkan ketenangannya kembali dan dengan sikap sedikit gugup dan menjawab Ah, kami baru saling kenal di tempat ini, so Li hiap, seperti juga kau baru mengenalku beberapa saat yang lalu HMM Cheng Bi sedikit tidak percaya akan tetapi gadis itu Memandang orang dengan mulut tersenyum Ang Bintuako, kau tadi tidak mengalak tamparanku Kenapakah? Pemuda ini tersipu-sipu Ah, aku terlampau kaget melihat kemarahanmu, Nona, dan lagi, gerakanmu yang begitu cepat mana sanggup ku tangkis? Biar kemanapun juga aku lari tentu bakal kau kejar kalau belum kemarahanmu teriampiaskan Bukankah begitu, Nona, so Cheng Bi tersenyum kecil Tuako, sakitkah tamparanku tadi? Peruda itu terbelalak Ah, tentu saja, Nona, eh Maksudku tidak begitu sesakit hatimu Kalau benar aku berbuat kurang ajar kepadamu Tanda seru pemuda ini sedikit tergagap dan Cheng Bi tiba-tiba memandangnya tajam Ang Bintuako, apakah betul bahwa baru pertama ini kita bertemu muka? Pemuda itu kembali terkejut Eh, maksud, Nona? Cheng Bi mengerutkan Aliska Aku rasa pemah jumpa denganmu Akan tetapi di mana dan kapan aku lupa Hem, si muka merah itu membelalakan metu dan diam-diam bukong kaget bukan main Tajam benar perasaan gadis ini Cerdik dan juga kelihatannya suka penasaran untuk memecahkan sesuatu yang menjadikan jalannya Dan berbicara lama-lama dengan gadis seperti itu tentu bakal terbongkar ke doknya Celaka Kenapa dia harus berhadapan dengan Putri Chiok Tau Tai Hiap padahal, bukan maksudnya untuk begitu Dia hanya sekedar hendak mengobati mereka, lalu pergi setelah selesai Tapi, Pak Hang yang entah sedang merencanakan akal bulus apa itu telah menahannya di Adi Kuncu untuk melayani bercakap-cakap dengan gadis Putri Beng San Pai Chu ini Dan Matu Jeli yang memandangnya bersinar-sinar itu benar-benar membuat dia jadi gelisah Eh, Tuako, bagaimana dengan pertanyaanku tadi pemuda itu tersentak kaget Eh, pertanyaan apa, Nona? Ceng tertawa geli Hektometer, kau agaknya melamun Pertanyaan belum dijawab bagaimana sampai melamun demikian jauh? Kau belum menjawab pertanyaanku tentang pertemuan kita ini Ang Bin Tuako, bahwa agaknya kita sudah pernah bertemu sebelum ini Bukong terkejut, ah, ku kira tidak, Nona So Bagaimana kau bisa menyimpulkan begitu? Ceng bitersenyum manis karena ada sesuatu tanda yang ku rasa kenal darimu Tuako, sorot matamu itu Sorot mataku? Ya, aku merasa pemah bertemu dengan sorot matamu di suatu tempat Ah, akan tetapi mungkin itu adalah orang lain, Nona, bukan aku Dan kenapa dengan sorot mataku? Untuk ini Ceng si tersipu-sipu Ia merasa jangah dan karena tidak mungkin baginya untuk berterus terang maka ia pun terpaksa diam Pada saat itu Pek Hang tiba-tiba muncul dan Ceng Bi yang merasa tertolong oleh kemunculan temannya ini menjadi girang Enci Hong, apakah betul kau baru kali ini mengenal Ang Bin Tuako? Pertanyaan tiba-tiba yang amat mengejutkan Pek Hang ini sejenak membuat gadis ini tertegun Akan tetapi isyarat sebelah metodin titan penolongnya itu membuat ia tiba-tiba tersenyum lebar Adik Bi, apa maksud pertanyaanmu? Tentu saja dengan Ang Bin Tuako baru ini kita saling berkenalan Apakah kau berpikir lain? Pek Hang meletakkan teh panas yang dibawanya dan Ceng si tertawa kecil Ah, tidak, Enci, hanya seruannya tadi yang tampak akrab dengan muku kira kalian sudah saling kenal dengan baik Eh, Ang Bin Tuako, hayo minim nih, Enci Hong telah membuatkan untuk kita bertiga Putri Beng San Pai Chu yang cantik itu sudah menyambar cangkir teh sambil tersenyum manis dan dengan tiba-tiba memberikan minuman itu kepada si muka merah Bukong terkejut, akan tetapi ia menerima juga Ceng Bi memandangnya dengan metod berseri dan secara tidak sengaja jari-jari mereka saling sentuh Pemuda itu berdetak dan tiba-tiba saking gugup ia meneguk habis teh yang masih panas itu Ih, kau tidak sabaran, tuako Ceng Bi ketawa geli Masa minuman papas ditenggak habis dalam satu sedotan saja Enci Hong, apakah kau hanya membuat tiga cangkir ini saja? Pet Hong hanya menganggukan kepalanya dengan geli ditahan sementara orang yang dijadikan pembicaraan tersipu-sipu kemerahan mukanya Ah sudah, Nona Soh sudah cukup Aka buru-buru sekali sekarang ini, maaf kalau tidak sadar meneguk habis minuman itu Airh, Jiwi Shochia, Nona berdua, harap kalian tidak kecil hati Aku harus segera pergi mencari sesarang, perkenankanlah Pemuda itu sudah bangkit berdiri dan Ceng Bi serta Pet Hong terkejut Hai, masa terburu-buru amat, tuako Dan kau hendak ke manakah Ceng Bi bertanya Tapi si muka merah melirik pekhang Aku hendak ke Purinaga, Nona, dan kalian sebaiknya beristirahatlah saja di tempat ini sampai besok Tanda petik Hi, Purinaga Ceng Si tiba-tiba terkejut Kalau begitu kebetulan sekali tuako, aku pun juga mau ke sana Hektometer, untuk apa, Nona pemuda itu terbelalak Untuk membebaskan tewe asuhengku, awalek hui yang ditangkap Chang Gan Sian Jin Ah pemuda ini tertegun dan tiba-tiba dia memandang Geng kepada Ceng Bi Nona Soh, kapankah kau mengetahui hal ini? Beberapa hari yang lain, tuako, ketika aku diajak si Ui Isiao Kwei ke sana Kenapakah namun pemuda ini menggelengkan kapalanya? Tidak apa-apa, Nona Soh tidak apa-apa Baiklah, aku Permisi dulu kalau begitu Dan kalau kalian mau ke sana harap berhati-hatilah Tempat itu berbahaya sekali, jangan sampai kalian terjebak lagi Selama tinggal pemuda ini sudah memutar tubuh dan sekali bar kelebat saja Tahu-tahu dia pun tetah lenyap dari tempat itu seperti bayangan iblis Ceng Bi terkejut dan gadis itu tiba-tiba bar teriak sambil mengejar Ang Bintuako, tunggu dulu Tapi orang yang dipanggil temiata sudah tidak tampak batang hidungnya lagi Ceng Bi penasaran dan gadis ini tiba-tiba melayang ke atas hutan Dan apa yang dilihat? Ternyata si Ang Bintuako itu sudah jauh di kaki gunung berlari cepat seperti manusia terbang Oha gadis ini tertegur dan tiba-tiba Pak Hang sudah memegang lengannya dengan halus Adik Bi, kau mau bicara apakah? Dia sudah pergi dan tiada gunanya kalau kita memanggil-manggil lagi Lebih baik kita turun saja dulu beristirahat seperti nasihatnya tadi Marilah Pak Hang menarik gadis itu melompat turun dan Ceng Bi yang mendelong oleh kepergian si muka merah yang amat luar biasa Cepatnya itu mendesahkan mulut dengan metu, terbelilah Ih, luar biasa sekali si Ang Bintuako Nci Hong Gin Kangnya seperti siluman saja Ya, dia memang hebat, adik Bi, karena itu tidak mungkin kalau kita mau mengejam ya Dan kau tampaknya kenal baik dengannya, bukan? Pak Hang tertawa kecil agaknya seperti tau pula, adik Bi, sama-sama mengenal dikulil ini dengan caranya yang aneh HMM Ceng Bi melirik dengan metu curiga dan mereka berdua sudah memasuki lagi ruang dalam tanpa banyak bicara Pak Hang tampak tersenyum-senyum aneh sedangkan Ceng Bi dia mengerutkan kening dengan sikap kurang puas Malam itu mereka benar-benar menuruti saran si muka marah Karena Pak Hang yang kelihatannya belum kuat untuk berjalan jauh itu harus memulihkan tenaganya dahulu sampai benar bertar kuat Dan murid Tabok Hwasio itulah yang sebetulnya mengalami luka lebih berat dibanding Ceng Bi Karena kalau Ceng Bi hanya ringan dan cukup beristirahat barang 2 atau 3 jam adalah Pak Hang ini yang harus memulihkan tenaga lebih lama Paling tidak, waktu semalam itulah ia dapat mengembalikan kekuatannya untuk mulai melakukan perjalanannya di esok pagi Dan Ceng Bi yang malam itu berbaring di sisi temannya gelisah tidak dapat tidur Berbagai pikiran mengaduk kepalanya Pertama-tama tentang peristiwa di luar hutan bersama-sama Sam Hek Bi KWI Heran dia, bagaimana Kun Bok bisa berada di tempat itu, bersahabat dengan orang-orang Hiat Goan Pang Dan tentang pertemuannya yang baru pertama kali itu dengan putra si jago pedang Kun Lun yang hendak dijodohkan dengannya itu Ceng Bi mencibirkan bibir Memang tampan pemuda itu, cukup dan tidak buruk Akan tetapi entah mengapa toh tidak ada rasa tertarik sama sekali Pemuda itu kelihatannya lihai, terbukti bahwa sekali gerak saja tiba-tiba pedangnya membacok putus dahan yang dipegang untuk menghabisinya wasi gadis baju hitam Gerakannya demikian cepat, dan ia sampai terkejut Tapi itu tetap saja tidak membuat ia kagum Kun Bok di matanya tampak biasa-biasa saja tidak memiliki kelebihan yang berarti Lain halnya misalnya dengan hem Pendekar Gurun Neraka, umpamanya Dan membandingkan pemuda itu dengan bekas general muda itu sungguh jauh sekali perbedaannya Pendekar Gurun Neraka demikian tinggi ilmu silatnya Bahkan Pelhang mengatakan bahwa pemuda itu kini memiliki tingkat kesaktian yang sudah di atas gurunya sendiri Dan pemuda yang dikatakan hebat itu juga masih jauh lebih patas dibanding Kun Bok Hem, apa itu kembok? Tidak ada sepersepuluhnya dibanding pendekar Guru Neraka Dan pergaulan pemuda itu bersama wanita-wanita cantik dari Hiat Goan Pang membuat dia bahkan merasa tidak suka Orang-orang Hiat Goan Pang itu manusia-manusia iblis, bagaimana putra Butiong Kiam Kun Seng itu bisa bersahabat dengan manusia-manusia macam itu Dan sikap Sem Hek Bikawi yang demikian mesra serta genit terhadap pemuda itu malah menimbulkan rasa muak di perut Cheng Bi Tiga wanita cantik itu tampak liar sinar matanya, dan dia yang sama-sama wanita ini dapat merasakan adanya sesuatu yang tidak beres pada watak mereka Kelihatannya seperti orang-orang cabul, pengumbar nafsu berahi Maka bagaimana Kun Bok bisa bergaul dengan wanita-wanita samacam itu? Dan pemuda seperti ini hendak dijodohkan dengannya? Cih, Cheng Bi tiba-tiba meludah jijik dan sekarang pikirannya beralih pada si Auk Bin Tuwaku Laki-laki muka merah itu menarik perhatiannya Pertama karena ia merasa sudah pernah bertemu muka dan kedua karma ia heran bagaimana Chiang Bun Teng Hu bisa berada di tangan orang itu Sebenarnya hendak menanyakan hal itu ketika seorang melompat pergi Namun ginkang yang seperti siluman terbang itu membuat orang tahu-tahu telah berada di kaki gunung dalam waktu sekejap saja Cheng Bi jadi kaget dan kagum doleh kelihayan yang demikian luar biasa itu Dan keinginannya untuk bertemu kembali semakin besar Tapi sayang, belum sempat ia berbicara si Ang Bin Tuwaku itu sudah keburu lenyap Orang tampaknya tergesa-gesa, dan ia yang ingin bertanya lagi ini jadi mendongkol dibuatnya Tapi bukankah mereka akan bertemu Agi? Dan pertemuan itu bisa diadakan di Puri Naga? Ya, dia akan ke Puri Naga Selain ingin berjumpa dengan si Pang Gembala yang aneh itu juga karena ia ingin membebaskan tewe asuhengnya Maka dengan pikiran ini Cheng Bi mulai tersenyum dan perlahan-lahan kemudian ia pun tertidur dengan Wajah berseri di lantai lkuil bersama Pek Hang yang nampaknya sudah pulas duluan itu Oh, akan tetapi, benarkah Pek Hang sudah pulas di samping Cheng Bi? Gesungguhnya tidak gadis ini pun juga mempunyai bermacam-macam pikiran yang membuat ia gelisah Tapi karena tak ingin membuat Cheng Bi curiga maka ia berpura-pura seakan sudah tidur lelap Dan hal sebenarnya tentu saja tidaklah demikian Pek Hang gelisah akibat pertemuannya dengan pemuda itu Pendekar gurun neraka yang menyamar jadi si muka merah Dan perjumpaannya yang amat tiba-tiba itu sungguh mengejutkan hatinya Tidak disangka sama sekali bahwa ia bakal bertemu dengan orang yang selama ini diharap-harapkannya dikubil itu Dan rasa gembira serta camas mengusik hatinya Apa tap yang hendak dilakukan yakin? Tata dapat disangka bahwa intadi memang sengaja menahan pemuda itu untuk berakap-cakap dengan Cheng Bi Maksudnya agar mereka dapat berbicara leluasa dan Cheng Bi mengetalui penyamaran orang yang sebetulnya dicintainya itu Tapi celaka, Cheng Bi rupanya memang betul dapat menangkap sesuatu yang disembunyikan oleh pemuda itu Namun pendekar gurun neraka sendiri sudah terburu-buru pergi Bekas general muda itu kelihatannya gugup dan gelisah, dan ia hampir tertawa geli oleh kenyataan ini Dan Cheng Bi yang tajam perasaannya itu mulai curiga Putri Ciyok Tau Tai Hiap ini bertanya kepadanya, apakah ia mengenal pemuda itu? Dan hampir saja ia kelepasan bicara Airh, adik Cheng Bi, siapa bilang aku tidak kenal kepadanya? Bahkan barangkali Mengenalnya kelewat baik Dan Pek Hong tersenyum serta mengeluh sekaligus dengan perasaan tidak karuhan Pengalaman beberapa bulan yang lalu bersaras pendekar gurun neraka itu sudah cukup menggores Dan ia harus menerima semua kenangan pahitnya, dan ia harus menerima semua kenyataan itu dengan getir Apalagi yang hendak dialaminya Pak Hong menarik napas panjang Cheng Bi yang sudah tidur di sampingnya itu dipandang terharu Betapa polos dan burninya putri pendekar kepala batu ini, betapa baik nih dia Tetingat oleh Pak Hong ketika mereka masih berada di gua bawah tanah betapa Cheng Bi dengan kepolosannya yang tidak dibuat-buat telah menyatakan keinginannya untuk mengajak dia hidup bersama pendekar gurun neraka, membagi dalam sebuah rumah tangga Ah, siapa tidak akan terpukul? Pek Hong menangis di dalam hatinya mendengar itu Tampak olehnya kini, betapa putri Ciyok Tau Tai Hiap itu bukanlah gadis yang egois seperti dirinya Tidak mengejar kebabagiaan diri sendiri dan masih ingat akan nasib orang lain yang sama-sama menderita Hektometer, mana ada gadis semacam itu di dunia ini? Apalagi kalau sudah menyangkut masalah cinta pribadinya Tidak seperti dia yang ingin monopoli sayang orang yang dicinta bagi dirinya piyibadi Tapi, salahkah sikapnya itu? Salahkah bila seseorang wanita ingin mendapatkan kasih sayang sepenuhnya dari pria yang dipuja? Salahkah itu? Tidak normalkah dia? Atau putri Ciyok Tau Tai Hiap ini yang justru tidak normal? Pek Hong menggelah nafas dan tidak tahu jawabannya yang benar Memauk aneh Cheng Bi ini Relah membagi cinta dengannya Apakah yang menjadi dasar sehingga gadis itu bisa menyatakan ini? Apakah karena masing-masing merasa sama-sama saling suka? Ataukah sekedar kasehan belaka karena mendengar gagalnya dia menggalang cinta? Agaknya kedua-duanya itulah Cheng Bi merasa suka dan kasihan kepadanya, merasa mungkin sama-sama senasib Mengapa senasib? Karena gadis itu sendiri juga belum tahu apakah orang yang dicinta belas mencinta dirinya Lhektometer, inilah agaknya Dan kengerian membayangkan kegagalan cinta itu memang menakutkan sekali Jauh lebih menakutkan daripada melihat Jin, setan atau iblis di dasar neraka terkutuk Maka Pek Hang lalu menarik napas panjang dan secara diam-diam ia mencium pipi putri Ciyok Tau Tai Hiap ini dengan penuh keharuan Namun tiba-tiba ia tersentak kaget Suara seseorang di luar kuil memanggil ia lirih, dan Pek Hang tertegun Ia seakan kurang percaya tapi suara panggilan itu tiba-tiba terdengar lagi memasuki telinganya dengan halus Hang Moi, maafkan aku Bisakah kau keluar sebentar di taman belakang? Ada sesuatu yang penting ingin ku bicayakan dengaranung Pek Hang berubah mukanya dan tiba-tiba ia melompat bangun Itulah suara pendekar gum neraka Astaga! Bagaimana dia tiba-tiba kembali? Maka menjadi tegang dan gembira oleh kedatangan pemuda yang selama ini direnungkan Gadis itu tiba-tiba sudah keluar setelah terlebih dahulu memandang Cheng Bi yang pulas di lantai Pek Hang langsung berkeluat menuju ke ruang belakang Dan ketika ia sampai di tempat itu betul saja Sesosok bayangan tinggi besar dengan pakaian gembalanya yang serba longgar berdiri menanti di tengah taman dengan mutu tersenyum Yap Koko Tanda Seru Pek Hang menghambur dengan wajah berseri dan sekali lompatan saja lapun tiba-tiba telah berada di depan pemuda itu Bukong tertawa kecil dan pemuda melangkah maju memegang lengan orang Hang Moi, kau belum tidur? Tanyanya Dengan suara lembut Apa saja yang kau pikirkan? Hektometer, sejak tadi kulihat kau gelisah di samping putri Ciyok Tau Tai Hiap itu Mengapakah? Pek Hang merah mukanya dan gadis ini tersipu-sipu Tongan orang yang memeganginya membuat ia sedikit gemetar Namun dengan halus ia cepat menarik lengannya itu seraya manegur Yap Koko, kau agaknya mengintai kami, ya? Hektometer, laki-laki apa ini? Gudis tidur di intai pemuda Yap Koko, kau memanggilku kemari ada apakah? Dan kenapa kau kembali? Bukong menarik napas panjang Aku tadi hanya berpura-pura saja, Hang Moi Karena sebetulnya aku ada pertudengartmu Tapi karma adanan Cheng Bi di sana aku jadi kurang leluasa dan senggera pergi untuk mengelabui kalian Ketahuilah, aku ingin menanya kau tentang terbunuhnya Hoa San Siang Li Hiap serta gurunya itu kepadamu, Hang Moi Benarkah mereka terbunuh Allahmu? Pek Hong tiba-tiba memancarkan sinar marah, Hektometer, justru hal inilah yang mengganjal hatiku dan Suhau, Yap Koko, karena kami sebetulnya dinah orang Iblis-iblis keji telah mempergunakan nama kami untuk melakukan perbuatan terkutuk itu, dan dunia Kang Ong telah mempercayainya Sialan, siapa yang tidak naik pita mendengar ini gadis itu membanting kakinya dan bukong mengerutkan Hektometer Jadi seseorang telah memfitnah kalian Hang Moi? Begitulah, Yap Koko, dan aku serta Suhu dicari-cari kaum pendekar untuk meminta pertanggungan jawabnya Tapi apakah mereka tidak mencurigai kejanggalan ini, Hang Moi seharusnya kaum pendekar itu tidak boleh bertindak asal menurutkan Hawa Napsu Dan tabok lo Suhau, gurumu di mana beliau sekarang? Pek Hang menarik napas kesal Suhu dibawa seseorang, Koko, dan katanya mereka pergi ke suatu tempat untuk menemui seorang pangeran Suhu tidak memberitahu di mana tempat itu, dan beliau tampaknya merahasiakan Yang ku herankan bagaimana Suhu manda saja pergi bersama orang yang baru kali itu kukanal? Dan anehnya, Suhu seperti tersihir oleh semua sikap dan kata-kata orang itu yang mengaku sebagai sahabat Suhu Padahal gerak-geriknya ku rasa mencurigakan sekali Hektometer, bagaimana perawakannya, Hang Moi sedang-sedang saja, ramah dan tampaknya cerdik Dan kau tahu namanya? Tidak Pek Hang menjeleng Tapi Suhu menyebutnya Saudara Yew, apakah kau kenal dengan nama ini, Koko? Bukong mengerutkan alisnya Nama Yew belum pernah ku kenal, Hang Moi, tetapi barangkali betul sahabat keurumu yang lama tidak bersua Mungkin saja dari Tibet, atau mungkin pula dari tempat lain Baiklah, kita selidiki hal ini lain kali saja Kambali pada persoalanmu semula, apakah kau telah dapat menangkap siapa orang yang telah melontarkan fitnah ini? Pek Hang tiba-tiba mengepal tinju Orang hiat Goan Pang, Koko, dan mulai disiarkan lewat mulut Jing Chi Tau Kam Sin Hektometer, sudah ku duga, Hang Moi Dan kau sudah menangkap orang Shikam itu, bukan? Ya, tapi dia tidak mau mengaku pelet Hang mengepal gemas Dan sekarang ku tahu bahwa si Biang Keladi Jahanam itu tentulah manusia si Oke yang menjadi Ho Pangcu dalam perkumpulan gelang berdarah itu Eh, yak Koko, apakah kau tahu siapa pemimpin-pemimpin perkumpulan setan itu? Bu Kong menaikkan alis dengan wajah muram Aku tahu, Hang Moi, putera Mendi yang Oke Chiang Kun, bukan? Dan ini berarti menjepit kedudukanku menjadi semakin berat Pemuda itu tampak berduka dan Pek Hang memandang terharu Tapi, Koko, yang berbahaya adalah gurunya, ketua pusat hiat Goan Pang itu Apakah kau tahu siapa orang itu? Bu Kong mengangguk tentu saja, Hang Moi, aku telah menyelidiki markas pusat perkumpulan itu Dia bukan lain adalah susyoku sendiri yang ninggat dari palau hakku itu Bukankah orang ini yang kau maksudkan? Ya, Pek Hang tercengang Dan kau bilang telah memasuki markas mereka, yak Koko? Airh, berbahaya sekali Tanda seru gadis itu berseru keheranan namun Bu Kong menan nafas kesal Memang berbahaya, Hang Moi, tapi kukira tidak lebih berbahaya dibanding tokoh-tokohnya Apalagi sekarang di tempat itu telah hadir iblis-iblis macam Chang Gan Sian Jin Serta kakak beradik si palu baja dan si pisau kilat yang merencanakan sesuatu yang kejah Namun belum ku ketahui jelas apa rencana mereka itu Hektometer, kau melihat Chang Gan Sian Jin di sana Koko? Ya, dan, dan muid perempuannya Tidak, bu Kong tiba-tiba merah mukanya Ada apakah, Hang Moi? Perk Hang terbatuk kecil dan gadis ini juga tiba-tiba merah pipinya Yap Koko, ia berkata agak tersendat Apakah, apakah kau tahu tentang sesuatu yang terjadi dengan iblis wanita itu? Maksudmu, bu Kong agak tergetar Dia, dia telah, Perk Hang agak sukar melanjutkan bicaranya Koma telah melahirkan bayimu, Koko apakah kau tahu hal ini? Perk Hang berkata serah ketika mengucapkan kata-katanya itu dan pendekar muda ini merasa tartampar mukanya Sejenak dia terpukul, tapi akhirnya menganggukan kepala dengan sikap lemas Ya, aku pun tahu hal ini, Hang Moi Tapi mungkinkah berita itu benar? Apanya yang benar, Koko? Bayinya laki-laki itu Benarkah ketumanku? Hektometer, kalau begitu jangan-jangan tok simsian li melemparkan kotoran busuk kepadamu Yap, Koko Dan kalau melihat watak cabulnya yang tidak tahu malu, beralasan juga keraguanmu itu Ah, mudah-mudahan anak iblis betina itu betul bukan keturunanmu, Koko Perk Hang merasa ngeri membayangkan peristiwa ini namun bu Kong tersenyum getir Sudahlah, Hang Moi, jangan bicarakan lagi hal itu Kau tahu betapa aku amat menderita oleh nasib buruku ini Sekarang ingin ku tanya, apakah kau mau menemani putri Ciyok Tau Tai Hiap itu ke Purinaga? Perk Hang tiba-tiba teringat Ia menganggukan kepalanya dan dengan muka heran ia balas bertanya Tidak salah, Koko, aku ingin menemani adik Cheng Bi menolong Su Hengnya di tempat itu Apakah kau ada petunjuk? Ya, sedikit saja, yakni kalau bisa kalian tidak usah ke tempat berbahaya itu Kenapa, Koko? Karena Su Heng gadis itu sudah dibebaskan seseorang beberapa waktu yang lalu Ah, Perk Hang berseru heran Kalau begitu kenapa tidak kau katakan pagi tadi di depan orang yang bersangkutan, yak Koko? Bu Kong mengerutkan keningnya Aku memang sengaja hendak memberitahukannya kepada mu Hang Moi Dari-dari mulutmu itulah nona Cheng Bi kau beritahu Tadi pagi kau bersikap aneh meninggalkan aku sendirian dengan putri Ciyok Tau Tai Hiap itu Mau gapakah, Kong Boi? Pek Hang semurat mukanya Sejenak ia tersipu gugup, akan tetapi akhirnya tertawa dipaksa Ah, maaf, Koko, aku hanya ingin memberi kesempatan kepada adik Cheng Bi agar bercakap-cakap lebih leluasa denganmu Hem, dan membiarkan aku gugup di depannya? Pek Hang Tor belalak Ih, yak Koko, kenapa kau harus gugup di depan putri Ciyok Tau Tai Hiap itu? Bukankah ia bersikap biasa saja? Bu Kong tiba-tiba melangkah maju setengah tindak Hang Moi, aku merasa bahwa kau menyembunyikan sesuatu yang lebih jauh daripada sekedar membiarkan gadis itu bercakap-cakap secara leluasa denganku Apakah yang kau sembunyikan? Kita sudah sama-sama dewasa, Hang Moi, sama-sama mengenal gerak-gerik masing-masing pihak Ada maksud apakah kau mencoba mendekatkan gadis itu denganku? Pek Hang tiba-tiba menjadi pucat Dia terkejut oleh todongan pertanyaan itu dan seperti disentak ia melangkah mundur dengan kaget Yak Koko Tapi Bu Kong tahu-tahu menyambar lengannya dengan matah, tajam Hang Moi, jangan berdusa di depanku Apakah yang kau kehendaki dari sikapmu yang aneh itu? Mengapa kau tiba-tiba berubah jadi begini? Katakanlah, Hang Moi, katakaulah Bu Kong mengguncang lengan gadis ini dan Pek Hang tiba-tiba menangis Gadis ini tidak menjawab malah sabaliknya terisak-isak dengan suara ditahan Karena itu Bu Kong jadi tertegun dan seperti orang bingung dia memandang bengong murid Tabok Hwasyu itu Tapi Ahimia perlahan-lahan dia menyentuh dagu gadis itu Hang Moi, katakanlah, apa sesungguhnya yang mendorongmu bersikap seaneh itu? Apa maksudmu mendekatkan gadis itu? Kepadaku pertanyaan lembut ini disusul pegangan pada pipi dan perlahan-lahan muka gadis itu diangkat Pek Hang beradu pandang, dan metu yang dengan air metu yang daras mengucur itu tampak sendu dengan kaki gemetar Yak Koko Ya, apakah kau Kenapa, Hang Moi? Masih, masih menderita akibat kegagalamu dahulu dengan Putri Oke Changkun itu? Bu Kong terlentak kaget Hang Moi, apa maksudmu itu? Pert Hang memandang sayu tidak bermaksud apa-apa Koko, selain ingin tahu jawabannya, sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini Ah! Bu Kong surut selangkah dan pemuda itu tiba-tiba menggigil Hang Moi, kenapa kau hendak mengungkit-ungkit? Peristiwa lama itu? Kenapa kau hendak meremas hatiku dengan pertanyaan itu? Pert Hang memandang dengan bibir gemetar maaf Yap Koko, aku tidak bermaksud meremas hatimu Aku hanya ingin menyatakan penyesalanku yang tiada habisnya atas segala duka nestapamu itu Aku ingin menebus dosa kau padamu Koko, aku ingin menebus dosa Pert Hang memegang pundak Pak Hang tapi tiba-tiba Pak Hang malah menangis semakin sedih Tidak, tidak, Koko, jangan sentuh aku Gadis itu mendadak menepis tangan orang dan bu Kong terkejut Hang Moi, apa maksudmu? Tandatanya pemuda itu menjadi pucat dan murid tabok tiba-tiba mengangkat mukanya Yap Koko, demikian Pak Hang mulai berbicara dengan suaranya yang menggigil Apakah kau tidak tahu perasaan adik Cheng? Apakah kau tidak tahu apa yang berkecamuk di dalam batinya? Tandatanya Bu Kong mengerutkan kening Hektometer, apa hubungnya pertanyaan ini dengan hal itu? Hang Moi Dia memenciku, itu yang ku tahu Dan karena itulah aku menyamar menjadi Ang Bin Xiao Jin Tapi Pak Hang menggelengkan kepalanya keras-karas Tidak, tidak, kau salah, Yap Koko Bahkan sebaliknya dia amat iba melihat nasibmu yang buruk Hektometer, dari mana dia tahu? Aku yang menceritakannya, Koko Aku yang menjelaskan semua kesalahpahamannya tentang dirimu Bukankah semula dia marah-marah ketika perjumpaannya di luar hutan kota Hengloh akibat kelancangan Leihui? Bu Kong mengangkat alisnya Untuk apakah beri keterangan tentang itu, Hang Moi? Biar saja dia marah-marah dan membenciku Aku memang manusia tidak tahu malu, Xiao Jin Manusia rendah, yang pantas mendapat semua kemalangan itu Ah, tidak, Koko Pak Hang terisak sedihka sudah cukup banyak merasakan duka Kenapa harus berlarut-larut menenggelamkan diri? Yap, Koko, sebelum aku menjelaskan semuanya kepadamu Apakah kini masih berduka setelah kematian, kekasihmu itu? Tapi, Koko, aku tidak berbicara tentang diri gadis itu Melainkan berbicara mengenai perasaan hatimu Apakah kau masih berduka? Pak Hang berusaha mempertahankan diri Bu Kong menjadi gelap mukanya Hang Moi, kau tahu bahwa aku tidak suka membicarakan tentang mendiang gadis itu Si Uli sudah tiada dan tidak perlu kiranya kita mengenang kembali hal-hal yang sudah lewat Kenapa kau hendak membicarakan hal itu? Bu Kong nampak merasa heran, namun akhirnya pemuda ini menarik napas panjang Hang Moi, kau aneh, ada apa menanyakan perasaan hatiku? Memang tidak ku sangkal bahwa beberapa bulan yang lalu aku amat berduka sekali Tapi sekarang perasaan ini sudah berhasil ku hapus Tuhan telah menghendaki lain, dan kematian gadis itu sudah takdir untuk apa aku harus berduka selalu? Jadi sekarang kau sudah tidak berduka lagi, Koko? Pak Hang bersinar matanya Terima kasih telah menonton!